Salam para kesatria, ternyata sejak beberapa tahun ini muncul sebuah sekte Kristen baru di Indonesia yang kalau menurut saya lebih cocok disebut sekte casing ilahi Kok bisa disebut casing ilahi? Nanti kalian akan tahu alasannya kenapa, hehehe Sekte ini kalau dilihat sekilas, ya konyol, tapi kalau dibiarkan cukup mengkhawatirkan sebenarnya Nah, siapa mereka? Apa yang mereka ajarkan? Dan yang paling penting, mengapa kita perlu waspada terhadap hal-hal seperti ini? Yuk, kita bahas bersama Kelompok sekte ini menyebut diri mereka pasukan 77 surgawi Intigada Unik memang, mirip nama Guild Game ya, hehehe Mereka memang lebih sering melakukan ibadah dan pertemuan online dengan anggota dari seluruh Indonesia Persektuan dua ini mulai muncul saat wabah COVID-19 melanda Dalam pertemuan online mereka, seringkali mereka mencampur adukan ayat-ayat tetap suci dengan teori-teori konspirasi Nah, kok bisa ya ada sekte seperti ini? Ingat nggak, dulu ada banyak teori-teori konspirasi aneh yang muncul saat wabah COVID-19 Seperti vaksin merupakan materai iblis yang mampu membuat DNA kita tercampur dengan DNA lucifer Kemudian ada jip penanda 666, dan lain-lain lah, pokoknya teori-teori yang lucu gitu ya Tapi kadangkala, teori-teori ini malah didukung oleh para petinggi gereja Sehingga mudah dipercaya oleh para umat Bener nggak? Siapa hayo yang dapat menerima info semacam ini dulu? Ternyata, meskipun wabah COVID-19 sudah mulai meredani Kegilaan teori-teori konspirasi ini tidak pernah hilang Contohnya ya, pasukan ini pasukan 77 Nah, oh iya, mengapa pasukan 77 ini saya sebut sebagai sekte casing ilahi? Istilah casing ilahi sendiri saya munculkan karena mereka itu percaya Jika tritunggal tinggal dalam tubuh tiga manusia Indonesia Ya, pada saat ini ada tiga orang di Indonesia yang menjadi wadah alias casing dari alah tritunggal Yaitu, Eman Lagwe yang diklaim sebagai casing alah Bapak Kemudian ada Aditya Nugrahanto sebagai casing pangeran ilahi Tuhan Yesus Kristus Dan yang terakhir ada Febe Hamdani yang menjadi casing roh kudus Yang disebut sebagai mempelai yang tercantik, terunggul, dan terekselen Beneran nih, terekselen Saya aja kok membacanya, nggak percaya gitu ya Dan setiap doa persetuan mereka itu Mereka itu akan mengawali dengan salam dengan menyebut nama-nama tersebut Ya, di dalam doa-doa mereka itu sering disuka nama Eman Lagwe, Aditya, maupun Febe Coba kita dengarkan sedikit ibadahnya Video ini saya ambil dari video mereka beribadah pada hari Kamis 28 November 2024 Bapak Ibu kita tahu, bukankah Kita sudah tahu kalau Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah kita Mendirikan kerajaan seribu tahun Tapi banyak orang yang tidak tahu Tidak mau percaya Bahkan manusia tidak percaya kalau Aditya itu adalah Sebagai wadah roh Tuhan Yesus Kristus Bagaimana? Ajaib kan? Hehehe Nah, dari tiga orang ini Saya hanya berhasil mengulik latar dari dua orang Meskipun ia hanya sedikit Ada gambaran gitu ya Yang menjadi otak dari perkumpulan ini Sepertinya Febe Hamdani Konon, menurut beberapa sumber yang saya peroleh Dia ini meninggalkan suami dan anak-anaknya Untuk kabur hidup bersama dengan Aditya Nugrahanto Dan kemudian mereka itu mengklaim diri mereka itu Sebagai casing dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus Kemudian mereka sempat mengumumkan Jika Febe sedang mengandung bayi Yesus Yang nantinya jika lahir akan menjadi Imam Mahdi Aneh memang Saya sendiri tidak habis pikir gitu ya Kenapa ada ajaran yang ruwet gini Kemudian Meskipun dalam beberapa postingan setahun ini Sepertinya Bu Febe ini sudah kembali pada suaminya Tapi saya tidak terlalu yakin Akan kebenaran postingan ini Karena dia masih aktif mempostingkan ajaran-ajaran aneh Alias belum tobat Atau jangan-jangan suaminya malah ikut-ikutan Sedangkan untuk Eman Lague Saya kesulitan mencari latar belakangnya Dari postingannya sebenarnya Dia ini malah kelihatan yang paling sederhana Dia kelihatan lugu gitu ya Gaya bicaranya pun tidak semeyakinkan Bu Febe Tapi kok ya banyak yang percaya Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang sekte casing ilahi ini Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share Jika ingin membantu pengembangan channel ini Kalian dapat bergabung menjadi kesatria Atau klik tombol super thanks Selain ajaran casing ilahi yang nyeleneh Kelompok ini memiliki ajaran-ajaran aneh lainnya Kita lihat ya Yang pertama Mereka mengklaim jika Tuhan Yesus Sudah datang 3 tahun yang lalu dalam bentuk roh Dan akan lahir melalui Febe Hamdani Sang mempelai ilahi Tetapi ya sampai sekarang belum juga lahir Yang kedua Down syndrome muncul akibat penyembahan Lucifer Maaf Beneran ini mereka menyebut seperti itu Menurut mereka Mengapa penerika Down syndrome itu memiliki wajah yang sama Ya sepertulah wajah iblis benarnya Jika orang tuanya menyembah Lucifer Maka anak-anak mereka pun akan memiliki wajah Lucifer Yang ketiga Mereka menolak vaksin Pokoknya vaksin itu adalah materi iblis gitu ya Menurut mereka mengandung chip 666 Pokoknya penanda bagi setan gitu Nah Jadi mirip omongan salah satu calon gubernur Jakarta nih Sepertinya Yang keempat Mereka juga percaya Sebentar lagi akan terjadi armageddon Alias kiamat Yang dimulai di Sumatera Nih yang di Sumatera Siap-siap nih Sedangkan nantinya raptor Atau pengangkatan orang beriman ke surga Akan terjadi di Papua Sehingga Beberapa pengikutnya Itu bahkan menjual harta bendanya Dan memutuskan untuk pindah ke Papua Sebenarnya masih banyak lagi Dan ini bikin puyang saya ketika sedang riset gitu ya Kalau kalian mengikuti social media mereka Coba deh kalian baca-baca Pasti kalian akan geleng-geleng kepala Sekali lagi ya Anehnya Mereka itu dipercaya oleh banyak orang gitu ya Cukup banyak Memang gak terlalu banyak Tapi ya Lumayan gitu Dan Bahkan mereka itu Sampai ada yang menjual harta benda Keluar dari pekerjaan Ada pula orang tua yang memutuskan untuk Mengeluarkan anaknya dari sekolah Agar Lebih siap menghadapi kiamat Dengan Belajar Alkitab Dan lain-lain Selain itu Mereka sangat membenci Gereja Katolik Yang menurut mereka Gereja Katolik itu bukan Kristen gitu ya Dan penyembah iblis Coba deh Kalian baca postingan ini Yang ini Atau yang ini Kacau pokoknya Kalau yang Katolik Pasti akan miris banget gitu ya Kalau membaca postingan mereka Nih Umat Katolik Mau gak lapor Dengan pasal penistaan agama Mungkin menurut sebagian besar dari kita Sekte-sekte seperti ini Terlihat sangat konyol gitu ya Bahkan bikin ketawa Tapi sayangnya Banyak korban yang percaya loh Sasaran empuk Kelompok-kelompok seperti ini Biasanya adalah orang-orang Yang dalam grup keluarga itu Sering-sering konten konspirasi Yang gak jelas Mereka mudah sekali Dicuci otak Jadi jangan lelah Untuk mengingatkan Orang tua Paman Bibi Kakek nenek gitu ya Yang ketika sharing-sharing Bahan konspirasi gitu ya Meskipun Kalau kita Ingatkan mereka Resiko di cap durhaka Atau sok tahu itu Siap menanti Tapi ya Demi kebaikan Keluarga besar kita gitu Dan kelompok-kelompok Seperti ini Biasanya tuh Pintar memainkan Psikologis korban Mereka biasanya Akan Membanggakan diri Jika Semakin diejek Atau ditekan Ditindas gitu ya Seolah-olah Penderitaan mereka itu Seperti penderitaan Tuhan Yesus disalib Nah Motif mereka itu Sebenarnya Lebih condong Ke ekonomi Ya Kenapa? Karena terang-terangan loh Di Profil Sosmet Para petinggi kerja ini Mereka tuh Mencantumkan Nomor rekening Ya Tentu dengan alasan Persembahan Ataupun Kurban gitu ya Sehingga banyak orang Yang akan mengirimkan Uang kepada mereka Nah Agar terindah dari Sekte-sekte Seperti ini Kita harus ingat Ajaran agama yang benar Tidak akan mencampur adukkan Nubuatan-nubuatan ilahi Dengan teori-teori Konspirasi Yang tidak Masuk akal Dan Dan kalau mereka Sampai kita Menyuruh Meninggalkan pekerjaan Sekolah Bahkan kehidupan Normal kita Itu sudah menjadi Tanda-tanda Bahaya Saya pernah Membahas Secara khusus Tentang kultus Atau sekte-sekte Di video ini Sekte-sekte Sekte-sekte Seperti ini Adalah pengingat Bagi kita Untuk selalu Berpikir Kritis Terutama Dalam hal Iman Pastikan Kita selalu Mendasarkan Kepercayaan Iman Pada Pemahaman Yang Benar Dan Sumber Yang Dapat Dipercaya Bagaimana Menurut kalian Tentang Sekte 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 Selah Ini Tulis Di kolom Komentar Terima kasih Sudah Menonton Video ini Sampai Selesai Jangan Lupa Untuk Bagikan Video Ini Agar Lebih Banyak Orang Yang Tahu Dan Terhindar Dari Pengaruh Ajaran Ajaran Sesat Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Salam